Halo sahabatku kembali lagi ke channel Wayan Supriyanta kali ini saya mau bercerita tentang kisah sukses Sandiaga Uno siapa sih yang tidak kenal dengan Sandiaga Uno jadi sosok pobisnis sukses yang nama dan rekam jejak karirnya begitu gemilang di Indonesia jadi hari ini saya mau bahas tentang pertama tentang biografi beliau yang kedua tentang kisah beliau jadi pengusaha yang ketiga daftar perusahaan-perusahaannya Pak Sandiaga Uno yang keempat apa sih tips suksesnya Pak Sandiaga Uno dan yang kelima adalah kesimpulan beliau asal-muasalnya dari mana ya oke ya oke kita mulai kita mulai yang pertama dari biografi Sandiaga Uno jadi pria kelahiran pekan baru 28 Juni 1969 ini memulai karirnya menjadi seorang pegawai lulus seorang pegawai ya jadi lulusan dari Universitas Swasta Wichita Wichita State University dengan peredikat Sam Kumlot ya Sandiaga mengawal karirnya di Bang Suma pada tahun 1990 lepas setahun dia mendapatkan beasiswa dari tempat bekerjanya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Washington Kios dengan IPK 4,0 wow luar biasa ya sungguh prestasi yang sangat gemilang tahun 1993 beliau bergabung di perusahaan Singapura kemudian pindah ke perusahaan asal Kanada seiring terjadinya krisis tahun 1997 perusahaan tempatnya bekerja bangkrut sehingga hal tersebut mengibatkan menjadi pengangguran sempat juga Pak Sandi ini jadi pengangguran selepas terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK di perusahaan tempat bekerja dia mengambil langkah selanjutnya dengan mencari dan mendaftar pekerjaan baru akan tetapi hasilnya nihil pasalnya usaha yang dilakukan itu justru ditolak oleh 25 perusahaan wow jadi ini kata Pak Sandi ya saya menjadi pengusaha karena kecelakaan sebagai seorang pengusaha yang lahir dari kecelakaan saya tidak mendesain menjadi seorang pengusaha kata Sandiaga Uno jadi yang berikutnya yang kedua ya kisah Sandiaga Uno menjadi pengusaha pengalaman buruk yang dialami ketika Sandiaga Uno bekerja menjadi pemicu yang membuatnya memilih karir sebagai seorang pengusaha dengan posisi sebagai konsultan keuangan bersama sahabatnya dan mendirikan usaha jasa konsultan namun lagi-lagi IPR nya tidak semulus yang dibayangkan banyak calon klien yang memandang sebelah mata atas upaya dan kemampuannya sehingga hasilnya selepas 6 bulan ada calon klien dari suatu perusahaan mempercayai dan menggunakan jasanya pada tahun 1998 ia bersama Edwin Surjajajah mendirikan Saratoga Capital yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam dan infrastruktur jadi waktu itu majalah Google Asia edisi Agustus 2007 menobatkan Sandiaga Uno sebagai orang terkaya di Indonesia nomor 122 dengan perkiraan kekayaan sebesar 744 miliar ini tahun 2007 wow keren Sandiaga memperoleh kekayaan sebesar itu melalui pelipat FVT yang didirikannya yaitu Saratoga Capital yang didirikan pada tahun 1998 dengan partner utamanya Edwin Surjajaya dan Rick Capital yang didirikan pada tahun 1997 bersama sahabatnya Rosa Roslani jadi itu asal-muasal usahanya Pak Sandi berikutnya daftar perusahaannya Pak Sandiaga Uno saat ini dia menjabat sebagai seorang CEO Saratoga Capital pimpinan PT Andorra Energi TBK PT Tower bersama instruktur grup TBK dan juga pendiri PT Recapital Episor secara terperinci berikut ini daftar perusahaan milik Sandiaga Uno wah ini nah perusahaan-perusahaan milik Sandiaga Uno ya yang pertama teman-teman PT Saratoga Impestama Sedaya TBK jadi didirikan pada tahun 1998 Sandiaga Uno bersama anak pemilih Astra International yaitu Edwin Suryagaya ya yang mendirikan perusahaan-perusahaan PT Saratoga Impestama Sedaya TBK ya ini tahun 1998 yang berikutnya PT Tower bersama instruktur TBK jadi perusahaan milik Sandiaga Uno membangun menara telekomunikasi terbesar di negeri ini yang berpengaruh begitu signifikan bagi perkembangan perusahaan ProPader di Indonesia jadi PT Tower bersama instruktur TBK mampu mencatatkan pertumbuhan yang gemilang yaitu hingga 20% setiap tahunnya dan memberikan penghasilan sebesar 2,7 triliun pada tahun 2014 wow keren oke nama perusahaan yang ketiga PT Adaro Energi TBK jadi perusahaan berikutnya adalah PT Adaro Energi TBK yang merupakan perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia Sandiaga Uno membeli perusahaan ini pada tahun 2001 keputusan ini bukanlah tanpa alasan karena PT Adaro Energi TBK mampu mencatatkan keuntungan hingga 183,5 juta dolar dari penjualan 2,3 miliar dolar yang dihasilkan pada produksi batu bara sebanyak 56,2 juta ton wah keren nah perusahaan Pak Sandiaga yang keempat PT Providen Agro TBK jadi daftar perusahaan Sandiaga Uno yang juga tak kalah terkenal PT Providen Agro TBK yang bergerak di industri kelapa sawit perusahaan ini merupakan hasil dari perusahaan Sandiaga Uno yang sebelumnya yaitu Saratoga pada tahun 2006 yang kelima perusahaan Sandiaga Uno PT Medco Power Indonesia satu lagi sektor bisnis yang juga digeruti oleh Sandiaga Uno yaitu sektor energi bernama PT Medco Power Indonesia perusahaan ini juga bukanlah perusahaan yang didirikan sendiri oleh Sandiaga Uno melainkan oleh Arief Panigoro tahun 1980 yang kemudian sahamnya dibeli pada tahun 2012 senilai 1,62 triliun hingga kini total kepemilikan saham Sandiaga Uno di PT Medco Power Indonesia mencapai 50% yaitu yang kelima perusahaan Pak Sandiaga yang ke enam PT Mitra Pinastika Musjika TBK jadi Sandiaga Uno merupakan pemilik saham terbesar di perusahaan PT Mitra Pinastika Musjika TBK perusahaan ini sendiri bergerak di bidang otomotif PT Mitra Pinastika Musjika TBK juga mencatat hasil pertumbuhan bisnis gemilang karena berhasil mencapai keuntungan sebesar 411 miliar pada tahun 2013 nah itu daftar nama-nama perusahaannya Sandiaga Uno ya tip dan kunci sukses Sandiaga Uno bukanlah hal yang mudah untuk menjadi sosok pengusaha hebat layaknya Sandiaga Uno seperti yang anda ketahui semboyan yang sering dikatakan oleh dia adalah dalam proses butuh kerja keras kerja cerdas kerja tuntas dan kerja ikhlas sehingga bukan hal yang mustahil untuk meraih kesuksesan anda sendiri dengan menerapkan prinsip-prinsip Sandiaga Uno selain prinsip tersebut ini tip sukses dari Sandiaga Uno yang pertama menjalin relasi dan menjaga persahabatan tip pertama ini yang disarankan oleh Sandiaga Uno adalah selalu menjaga hubungan baik dengan sahabat dan relasi yang kedua keberanian mengambil resiko langkah yang tidak mudah memang namun hasil yang diperoleh juga tidak akan mengecewakan ketika sanggup keluar dari zona nyaman dan berani mengambil resiko untuk menjemput sukses yang ketiga berkolaborasi kolaborasi sudah menjadi sebuah kampanye yang terus digalakkan dan sangat positif hasilnya apabila dilakukan yang berikutnya inovasi saman terus berubah dan anda sebagai pelaku usaha atau yang terinspirasi untuk menjadi pengusaha harus mampu menciptakan inovasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang baru dan dibutuhkan seiring berjalannya waktu oke itu adalah tip dari Pak Sandiaga Uno suksesnya dia oke kesimpulan dari cerita ini Sandiaga Uno merupakan sosok yang begitu terkenal di Indonesia terutama mengenai kisah perjalanan hidup dia yang mampu menginspirasi banyak orang Sandiaga sendiri memulai karirnya sebagai pengusaha pada tahun 1998 setelah dipecat dari perusahaan tempat dia bekerja namun sewaktu kembali ke Indonesia justru ditolak oleh 25 perusahaan keputusan kalah mendaftar pekerjaan keputusan untuk mengeluhi dunia usaha khususnya di bidang konsultasi keuangan dan investasi merupakan pilihan yang tepat karena kini berkat pilihannya yang tersebut Sandiaga Uno masuk ke dalam jajaran orang terkaya di Indonesia Sandiaga Uno di bidang politik dia juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur Jakarta dan saat ini dia menjabat menjadi Menteri Usaha Kecil dan Mengah UMKM ya sukses terus buat Om Sandiaga Uno semoga suksesnya juga nular buat saya ya buat teman-teman semua see you at the top sampai ketemu di puncak semoga channel ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati